Intro Bagaimana status orang yang kerja di Indonesia? Apakah termasuk dalam hadith membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW Bukan golongan Nabi SAW bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama Sebenarnya pajak itu tidak ada dalam Islam Tidak ada sama sekali Dan tidak boleh negara hidup dari pajak Mestinya Keringatnya orang kita ambil gimana tuh? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakat Ini bahasa langsungnya ya Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung Kalau tersinggung berarti anda merasa Saya cuma menyampaikan saja Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus Kena tuh gitu kan Mestinya jangan Harus bisa diubah Bagaimana caranya kita sudah telanjur Mayoritas biaya yang kita pakai negara itu pajak Ya harus anda berpikir Untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya Untuk memeras pemikiran tenaga Menguras tenaga kita Fikiran ide-ide Kembangkan Bagaimana supaya bisa menjadi produktif Bagaimana kita bisa menghidupkan Bagaimana kita bisa memberdayakan Mestinya begitu Kalau tidak kita akan vakum terus nih Saya tidak pernah temukan ada pendapat ulama yang mengatakan Boleh penerapan pajak secara mutlak di sebuah negara Itu tidak pernah saya temukan ada pendapat Malah pendapat ulama umumnya melarang itu Tidak bolehnya ada itu gitu kan Dan ada hadis yang berbunyi Pemilik maks Maks itu orang yang suka memungut Bayaran-bayaran dari orang yang lewat Kemudian Seperti misalnya Maaf teman-teman di bayi cukai begitu Masuk barang Lebih dari seribu dolar harus bayar Kenapa harus bayar akhir? Orang kerja setengah mati Banting tulang Dia beli barang untuk kebutuhan rumahnya Kita harus bayar ke negara Kenapa harus bayar nih? Kan tidak nyambung itu ya Harusnya biarin aja Di zaman Nabi SAW Orang bolak-balik keluar bawa barang di Madinah Tidak ada masalah Oh ini untuk kerapian? Kerapian larang saja Masuk barang yang terlarang Kalau barang boleh tidak ada masalah Orang mau dagang Untung kan dagang itu Tidak apa-apa Bisa saja Hidup ekonomi di negara itu kan Dan seterusnya Banyak hal lah sebenarnya Ada sebagian ulama yang mengatakan Ada satu celah Ada satu celah Dimana pajak itu tidak apa-apa Pada saat pajak itu bukan ditetapkan oleh pemerintah Tetapi bukan ditetapkan secara wajib ya Seperti kita kan wajib pajak Wajib pajak Dia bukan diwajibkan Dia ditetapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah Terbuka bebas Masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah dengan pajak Tidak dipaksa Sebab kalau maksa ini tidak boleh Memaksa orang mengambil hasil keringatnya tidak boleh dalam Islam Tidak ada hak kita untuk itu Tapi kalau diberikan kesempatan Siapa yang mau nyumbang selat? Seperti misalnya Nabi SAW kalau mau berjihad Apa yang boleh lakukan? Wahai muslimin Jihad Bersodok Allah Boleh buka jubahnya Siapa yang mau nyumbang? Silahkan Yang satu bawa Yang satu bawa Yang satu bawa Nih negara kita lagi terlirut utang Siapa yang mau bayar nih? Ayo kita bagi-bagi nih Ada yang nyumbang ini Nyumbang itu Silahkan Itu bebas Tapi wajib Kalau enggak dianggap sebagai pelanggar Bahkan orang yang tidak bayar pajak itu bisa di penjara Bisa di ini Ini masalah ini Ini masalah Jadi ini keadaan Allah Alham celah Dimana dia mungkin jadi bisa Kalau dia berbentuk sodokah Kerelaan dari masyarakat Itu boleh Tapi kalau paksaan Ini agak sulit Status harta dari gaji Kantor pajak Allah Alham Sama dengan kata-kata tadi Kalau emang itu tidak boleh Maka lebih aman untuk tidak Bekerja di situ Kecuali tadi memang Masyarakat semuanya mengatakan Kami mau bayar pajak Kami suka Sodokah buat pemerintah Memang pahalanya besar Loh kok ketawa? Berarti enggak setuju ya? Bukan saya yang bilang ya Anda lebih banyak suara yang dari saya Kalau memang masyarakat bilang Kami mau bayar Demi untuk perbaikan infrastruktur lah Apalah APBN lah Dan segalanya Oke silahkan Sodokah Bebas Pahalanya besar memang Kena jalan itu jadi amal jariah Pembangunan apa jadi amal jariah Memang begitu Tapi kalau ditumpuk-tumpuk Kemudian mereka pesta-pesta Dengan uang itu Pakai untuk hasil keringat orang Ini sama saja Tanda kutip Orang sedang memeras Harta orang Tapi secara kemasan Dengan kemasan Kesannya seperti tidak ada Sesuatu yang haram di situ Terima kasih telah menonton!